yang sudah berkembang banyak di masyarakat. Tapi intinya, itu memang sudah ada di kelelawar dan bagaimana orang terjangkit seperti yang dijelaskan tadi. Lewat gigitan, kemudian orang itu sakit, karena orang itu sakit kan batuk, flu, dan lain sebagainya. Dia bersin tidak menggunakan, kita belum tahu itu dikira flu biasa. Akhirnya orang-orang di pasar hewan tersebut terjangkit. Pak Ani berdagang di pasar hewan. Dia sakit sekarang. Kemudian dia pulang. Dia menyebarkan flu itu di keluarganya. Keluarga ini berinteraksi. Dan akhirnya begitulah proses penyebarannya. Sehingga itu sangat masif di Wuhan saja. Nah, kenapa bisa menyebar ke seluruh dunia sehingga menjadi sebuah pandemi seperti yang dikatakan Angara Di Manusia sudah banyak. Sistem transportasi sangat gampang. Dan kita tidak dapat data pasti tentang bagaimana proses penyebaran corona dari China dulu. Sehingga kita kan banyak statement yang akan melemahkan di sana. Tidak akan masuk ke sana. Tidak akan menyebar separah itu. Dan akhirnya ada bukti bahwa itu mematikan banyak orang dan menyerang baru-baru. Karena kan ketika virus corona itu sedang digembar kemorkan, semuanya yang dari Indonesia, dari Belanda, dari mahasiswa-mahasiswa yang dekat dengan Wuhan itu langsung didepati, pulangkan ke negaranya masing-masing. waktu itu tanpa ada karantina sebelumnya karena mereka tidak tahu mereka sudah panik ketika itu dan mengambil atau bisa dibilang meminta penduduk-penduduk asli mereka kembali ke negaranya. Itu salah satu hal yang lumayan berdampak ketika itu. Itu adalah kluster pertama yang membuat masing-masing negara itu mempunyai COVID itu. Kandidat. Kandidatnya. Kluster pertama. Yang pertama dipulangkan itu. Salah satunya ya yang ada di beberapa berita yang saya baca. Karena saya juga tidak berani memastikan yang saya bisa adalah sumbernya seperti itu. Ketika mereka sudah pulang ke negara-negara masing-masing mereka jadi kluster-kluster di masing-masing negara apalagi di Amerika sebelah sini. Itu carrier yang membawa dan akhirnya jadi kluster di sini. Ya yang membawa pertama. Dan akhirnya itu berkembang terus sampai sekarang. Nah itu yang akhirnya memunculkan OTG gitu ya. Orang tanpa gejala bisa kena SARS-CoV. Oh semua orang yang kena SARS-CoV bisa OTG. Kita sebenarnya mungkin kita OTG ini ya orang tanpa gejala gejala batuk kemudian sesak dan lain sebagainya kemungkinan kita sudah terjangkit. Tapi bagaimana mengetahui itu ya kita harus tes dengan PCR tadi atau swab test. Nah itu kenapa kelihatan angkanya itu terus naik. karena perkiraan orang-orang yang di dianggap menjangkit itu terus naik. Karena kan ada yang sakit, ada yang enggak. Dan yang enggak lebih banyak daripada yang sakit. Dan itu termasuk hitungan. Itu yang kadang-kadang angka-angka itulah yang membuat kita semakin down. Dan itu menurunkan imun kita. itu kenapa setiap kali melihat berita itu yang membuat masyarakat panik dan itu yang membuat sistem kekebalan kita berkurang. Kurangan suntikan dopamin. Iya dopaminnya. Semuanya ditekan. Semuanya ditekan. Pertama ekonomi. Pertama mereka kan harus tinggal di rumah awalnya. Mereka harus tinggal di rumah dan diam saja. Itu juga sudah membuat stres secara individu. Kemudian ditambah lagi ekonomi cara maruk jadinya. Itu juga tambah stres ke diri kita. Karena dimana cari uang kan berpikir seperti itu. Kemudian ditambah lagi mereka semua sekolah tutup dan semua hal. Ya shock sosial itulah yang pada akhirnya membuat masyarakat membludak kena virusnya. Karena kita masing-masing saya rasa punya virus itu tapi baru sebagian kecil. Tapi bagaimana caranya dia berkembang ya dengan cara seperti itu. Imun kita. Dalam kondisi seperti inilah kita kita akan perkarutan keyakinan itu. Maksudnya keyakinan bagaimana bisa diterangkan sedikit? Maka kalian yakin bahwa dimanapun kapanpun apapun yang terjadi jika sang surat membelum menulis kalian tidak akan pernah mati. nah Maksudnya